Halo guys Assalamualaikum welcome back to our channel Nurul Husna channel di video kali ini masih tentang tutorial makeup ya guys nah ini dia itu model aku ya guys dan kali ini aku tuh mau bikin dia benar-benar berubah gitu guys jadi makeup panggling gitu guys dan caranya itu itu sangat simpel dan mudah ya guys keep on watching no skip you 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 oke langsung aja saat ini wajah dia udah aku bersihin ya guys udah aku kasih primer dan udah aku kasih spray juga gitu ya guys dan kali ini aku aplikan fondation ya guys yang udah aku mix ini fondationnya itu bener-bener putih seperti di judulnya aku tuh mau bikin dia itu bener-bener pangling gitu guys so jangan heran kulit dia hitam kenapa aku kasih fondation putih dan kemudian aku tap-tap seperti ini ya guys ingat aku tap-tap ya bukan dikeser seperti ini aku tap-tap terus ya guys next aku menggunakan shading luar ya guys atau kontur luar seperti ini aku tap-tap pas di tulang rahang pipi dia ya guys dan kemudian aku shading juga hidung dia kontur juga hidung dia supaya sedikit kelihatan mancung ya guys kemudian di bagian jidat dia juga aku kontur seperti ini aku tap-tap oke guys setelah semuanya halus kita next ke bedak tabur ya guys kita banyakin aja tuh bedak taburnya supaya fondation-fondationnya terkunci dengan baik ya guys terkunci dengan rapat noh dikembok sama bedak tabur ya guys dan jangan lupa kalian sapu bedak-bedak yang tidak nempel seperti ini kemudian next aku memakai bedak padat ya guys dan kali ini aku menggunakan bedak padat yang paling putih seperti ini ya guys oke next aku sikat dulu rambut alis dia ya guys seperti ini sebelum aku menggunakan alis pensil alis dan kali ini aku menggunakan pensil alis dari Viva seperti biasa aku pinggai dulu alisnya dari bagian bawah ya guys dari bagian bawah aku pinggai dulu kemudian lanjut ke bagian atas bikin pinggainya seperti ini kemudian aku isi alisnya juga menggunakan alis Viva tadi yang brown seperti ini aku isi kemudian aku sikat lagi seperti ini dan di bagian depannya biar kelihatan gradiasinya itu biar kelihatan enggak ngeblok gitu ya guys setelah halus kemudian aku menggunakan concealer kali ini aku menggunakan foundation dari krayolan 3W ya 3E3W yang putih karena krayolan ini bagi aku tuh sangat sangat lunak ya sangat bagus buat concealer selamat menikmati bila next aku bikin lagi alis yang satunya bikin seperti awal lagi seperti yang satunya bikin binggai dulu maaf ya guys saat ini aku sambil ngobrol sama si modelnya ya guys fokus aja sama mbak model ya guys jangan sama akunya oke next sekarang kita mau ke eyeshadow ya guys kali ini aku tuh mau looksnya itu yang simple gitu guys jadi kali ini aku cuma memakai satu warna yaitu orange tapi di kamera itu kelihatan kayak merah batak gitu ya guys sebenarnya aku tuh apply kan yang orange seperti ini jadi yang mudah-mudah aja karena makeup itu sebenarnya mudah kalau ada yang mudah kenapa harus yang susah-susah ya guys oh ya guys sudah dulu sebenarnya ya guys sebelumnya aku mau minta tolong yang belum subscribe silahkan subscribe like dan komen dan jika kalian anggap bermanfaat boleh di share ya guys thank you kemudian aku apply kan eyeliner ya guys eyeliner putih ini eyeliner pensil eyeliner dari Wardah 10 aku your aku kita li aku oke guys next kita pemakaian bulu mata ya guys kita skip aja caranya kalian bisa tonton video sebelumnya ya guys tentang pemakaian bulu mata next aku kasih mascara di bawah di bulu mata bawahnya ya guys seperti ini dan kemudian aku aplikan blush on kali ini aku mau pakai blush on hanya di dekat mata aja seperti ini aku aplikannya cuma di bawah dekat mata aja dan next aku aplikan dengan shimmer di bagian hidung bagian jidat seperti ini kali ini aku tidak mengaplikannya di bagian bibi ya guys selamat menikmati next aku mengaplikan lipstick ya guys kali ini aku memakai lipstick yang warna nude yang ke kulit-kulitan gitu ya guys kemudian aku timpa lagi dengan warna merah di dalamnya ya guys karena kali ini aku mau bikin bibir dia itu ombre gitu guys untuk tutorial bibir ombre nya ada di video aku sebelumnya ya ya guys kalian bisa cek di sana thank you pipirnya belum rapi ya guys so kita rapikan Nike dulu dengan beauty blender seperti ini ya aku kasih fondesan kemudian aku tap tap di bawah pipir dan di atas pipirnya seperti ini posted kemudian ini aku kasih tambah contour ya guys tadi lupa di contour bagian bawah sini so aku contour dulu seperti ini jadi deh and last one ya guys kita menggunakan lasting fix untuk spray finishingnya ya guys jadi deh dan ini adalah tutorial aku semoga bermanfaat ya guys dan terima kasih sekali telah menonton video-video kami ikuti video kami selanjutnya bye bye selamat menikmati